PEMBICARA 1 Dalam destinasi, Bali juga memiliki keunggulan dari segi akomodasi. Salah satu akomodasi yang terkenal adalah Hotel Aila Seminyak Bali. Hotel Aila Seminyak Bali sendiri merupakan hotel bintang 5 yang sudah bertaraf internasional yang berlokasi tepatnya di Seminyak Bali. Hotel ini memiliki berbagai fasilitas yang lengkap dan sudah terkenal hampir ke seluruh mancanegara. Bahkan turis lokal maupun asing sudah cukup mengenal hotel ini. Hotel Aila Seminyak Bali juga menerapkan program Cooperate Social Responsibility atau CSR sejak tahun 2016 lalu. Program ini sebuah implementasi dari konsep triple bottom line atau TBL. Sebenarnya apa sih CSR atau TBL ini? Jadi CSR dan TBL ini merupakan salah satu program yang sedang dijalankan oleh Hotel Aila Seminyak Bali sejak tahun 2016 lalu. Mengapa program ini dijalankan? Sebab dalam program ini terbentuk konsep yang namanya keseimbangan antara pendapatan dengan hubungan internal dan eksternal dari hotel itu sendiri. Sehingga satu sama lain akan menjadi berkesinambungan. Kemudian masuknya COVID-19 ke wilayah Bali membuat beberapa destinasi Bali ditutup oleh pemerintah. Sebab pemerintah menerapkan program social distancing agar menekan angka penurunan COVID-19 ini. Sehingga ditutupnya destinasi-destinasi Bali akan berdampak mula kepada akomodasi yang ada di Bali. Terutama terdampak kepada perhotelan ada di Bali. Salah satu hotel yang terdampak yakni Hotel Aila Seminyak Bali. Dimana pada hotel ini karyawan terancam terkena PHK. Sebetulnya tidak hanya Hotel Aila Seminyak Bali saja yang ingin menerapkan sistem PHK pada karyawan. Namun seluruh hotel yang ada di Bali ingin menerapkan sistem PHK pada karyawan. Dan disini saya sendiri akan menjelaskan beberapa strategi untuk mempertahankan karyawan Hotel Aila Seminyak Bali agar tidak terkena PHK. Yang pertama dari segi pemerintah. Mengapa saya bilang pemerintah? Sebab disini pemerintah sendiri memiliki sebuah program khusus untuk perhotelan yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Bali. Mengapa pemerintah memberikan subsidi gaji kepada para karyawan hotel? Selain subsidi gaji, pemerintah juga sudah menyiapkan kartu prakerja dan kartu ini akan diurus oleh setiap hotel. Kemudian untuk yang kedua sistem yang dapat kita lakukan ialah influencer. Maksud dari influencer yang saya tujukan disini ialah influencer sebagai pusat atau sebagai tujuan dari promosi si hotel sendiri. Dengan demikian, influencer merupakan pusat promosi yang paling strategis dilakukan oleh Hotel Aila Seminyak Bali di saat situasi sedang COVID-19 seperti ini. Namun disini kita tidak membayar influencer. Tetapi kita akan memberikan sebuah promosi-promosi atau sebuah diskon tersendiri bagi para influencer. Bagi para influencer yang ingin menginap di hotel kami sekaligus mempromosikan hotel kami. Selain itu juga kami akan memfasilitasi mereka dengan transportasi. Hal ini dilakukan untuk sebuah metode personal branding terhadap hotel melalui seseorang yang mampu memberikan pengaruh di masyarakat yakni influencer. Seperti blogger, youtuber, serta seorang public figure yang dianggap penting dalam komunitas tertentu. Sehingga mampu menjelaskan titik utama kepada publik mengenai fasilitas, servis, dan kamar hotel. Namun disini hotel tidak memberikan bayaran terhadap influencer. Jika influencer bersedia menerima tawaran tersebut, maka kita akan memberikan fasilitas yang sebanding yang bisa dinikmati. Berupa diskon kamar sebesar 30%, kemudian menjamin protokol kesehatan, serta memberikan gratis harapan pagi, layanan antarjemput, laundry baju, dan memilih salah satu fasilitas untuk dinikmati. Terutama bagi youtuber, mengapa demikian hal ini dikarenakan sebagian besar youtuber lebih dominan melakukan traveling atau yang disebut dengan jalan-jalan untuk membuat konten. Salah satunya seperti konten ulasan hotel. Di promosikannya hotel oleh influencer akan mendapat banyak kelebihan. Sehingga disini hotel akan mampu bersaing ketat dengan hotel-hotel lainnya. Hotel Ailas Minyak Bali juga melakukan selang-seling jadwal pada karyawan. Kemudian mengubah sistem gaji karyawan menjadi gaji harian. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan hotel Ailas Minyak Bali dari penurunan ekonomi COVID-19. Yang ketiga yaitu sales marketing. Di mana sales marketing ini kita ambil dari karyawan hotel sendiri. Mengapa kita mengambil karyawan hotel sendiri? Karyawan hotel akan tetap mempromosikan hotel secara individual kepada publik atau kepada ranah masyarakat agar kita mendapatkan tamu di dalam hotel Ailas Minyak Bali. Namun tidak hanya seperti itu saja, kita juga akan memberikan bonus kepada karyawan yang ikut turun untuk melakukan sales marketing di hotel Ailas Minyak Bali. Jadi kesimpulan dari esai yang sudah saya susun ialah pemutusan hubungan kerja bukan solusi untuk hotel Ailas Minyak Bali. Sebab terdapat perundang-undangan yang mengatur ketenaga kerjaan seperti undang-undang nomor 23 tahun 1948 mengenai pengawasan perburuhan. Kemudian undang-undang nomor 21 tahun 1954 mengenai perjanjian perburuhan dan undang-undang nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian sengketa perburuhan. Maka di sini hotel tidak perlu melakukan sistem PHK sebab adanya promosi melalui influencer, bantuan pemerintah, dan mengubah sistem gaji karyawan menjadi harian sesuai jadwal sudah menjadi sebuah solusi agar tetap mempertahankan hotel maupun karyawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.